Jadi teman-teman di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman cara untuk membaca ya teman-teman Baca subur untuk pokok geta yang masih muda ini teman-teman Jadi kalau anda masih ingat ya teman-teman Pokok geta ini saya sudah membuat video ini Pokok geta yang sama ya teman-teman Pada bulan 5 ya sekitar bulan 5 tahun ini Sekitar mau dekat 3 bulan lah begitu Mau dekat 3 bulan sebenarnya teman-teman Jadi kali ini saya ingin melakukan pembajaan baja subur untuk pokok yang sama teman-teman Jadi saya akan menunjukkan cara-caranya ya teman-teman Jadi teman-teman step yang mula-mula ya teman-teman Kita perlu adalah membersihkan kawasan dulu teman-teman sebelum membaca Jadi untuk pengetahuan ya teman-teman Untuk cara pembajaan yang betul ya teman-teman Mengikut penanaman lah Anda harus melakukan pembajaan 3 bulan ya teman-teman selepas pokok bibit geta ini teman-teman ditanam Jangan kurang dari itu lah teman-teman Masih 3 bulan daripada penanaman Karena Kita sudah tahu pokok bibit geta itu akan tumbuh dengan baik teman-teman Karena Ada juga ya jenis yang sudah kita tanam ya teman-teman Bibit geta itu Di dalam masa seminggu Begitu kita sudah nampak Kayaknya memang tidak akan hidup teman-teman Kayaknya sudah layu Jadi pokok bibit geta itu teman-teman Perlu diganti Jadi untuk ini teman-teman betul-betul Memang sudah dipastikan akan tumbuh Jadi Kita akan melakukan pembajaan ya teman-teman Jadi teman-teman Untuk Membaja ya teman-teman Kita harus Menggunakan ini ya teman-teman Yaitu baja Daripada Ijensi Rizda ya teman-teman Ini adalah Baja subur ya teman-teman Jadi Beginilah aturannya ya teman-teman Untuk teknik pembajaan itu Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman Nanti Kalau Ada Yang membaca ini Bolehlah pause Video ini Nah inilah teknik pembajaan dia teman-teman Jadi teman-teman Beginilah teknik dia teman-teman Untuk membaja ya teman-teman Jadi Jangan sekali-sekali Menaburkan baja itu Dekat Dengan dia punya Pokok ini ya teman-teman Karena Baja itu Bersifat panas Jadi Bukan yang membaca Tapi Dapat membunuh Bidik kita ini Jadi teknik sebenar ya teman-teman Kita Kalau betul-betul Mau diikut Ini Kita menggunakan Pembaris ini ya teman-teman Yaitu 15 cm ya teman-teman Seperti dikatakan tadi Daripada Pokoknya Batang pokoknya ya teman-teman Disini Disinilah tempat kita membaca Jadi Kelilingkan Pokok ini Untuk kita membaca Kita kelilingkan Begini ya teman-teman Ini untuk Anus saja lah Kita punya Sebagai teori saja Tanda Boleh lah Jadi Begini 15 cm ya teman-teman Atau Ukuran Kalau Di inci Adalah 6 inci lah 6 inci Daripada Pangkal pokok Jadi Begini ya teman-teman Jadi Kita baca disini Jadi teman-teman Untuk yang Baru 3 bulan ya teman-teman Baru Pembajaan yang pertama Untuk baca subur ini Kita Menggunakan Sukatan 113 gram ya teman-teman Sama juga seperti Cara kita menabur Baja Akar ya teman-teman Dalam tempoh hari Jadi Dia punya Sukatan itu teman-teman 113 gram 113 gram Ataupun 2 ganggam Begitu teman-teman Memang Cukup-cukup teman-teman Untuk 113 gram ya teman-teman 2 ganggam Jadi begini ya teman-teman Cara membaja yang betul Dan tepat Ya teman-teman Supaya kita punya Pokok kita ini Bertumbuh dengan cepat Supaya cepat Kita menuruh ya teman-teman Ya teman-teman Tips tambahan ya teman-teman Jika Anda sudah paham ya teman-teman Jaraknya ya teman-teman Jadi Kalau Tidak mempunyai Pembaris kah Paling senang teman-teman Ukurannya adalah Dia punya daun teman-teman Ukuran daun ini teman-teman Menandakan Dimanakah Lokasi Tempat kita perlu Membaja teman-teman Jadi Ukuran lebar Ini teman-teman Daunnya Secara Teorinya Disanalah teman-teman Letaknya tempat kita Harus membaja Di hujung Daun ini ya teman-teman Jadi Ukur lilit kelilingnya Adalah Di hujung daun Pokok geta ini Jika Tidak menggunakan Pembaris ya teman-teman Jadi Kalau Anda sudah pro teman-teman Tidak perlu lagi Pembaris teman-teman Kita tinggal sejati daun dia Sudah kita tahu Dimanakah lokasi Dan Tempat kita Seharusnya Membaja Ya teman-teman Karena diingat 113 gram Itu teman-teman Adalah Menggunakan Dua genggam ya teman-teman Dua genggam Kita punya tangan ini Jadi Agak-agak Begitulah teman-teman 113 gram Mustahil kita akan Membawa Timbangan teman-teman Kalau kita sudah berada di ladang Jadi tips itu Sangat penting ya teman-teman Untuk memudahkan kita Di dalam kerja-kerja Membaja ya teman-teman Jadi teman-teman Terutamanya di ladang Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga nanyakan notification bell ya teman-teman Supaya nanti Bila saya mengupload Video-video seterusnya Anda ternotifikasi Jadi Terima kasih Yang sudah menonton video ini Terima kasih Dan selamat datang Jumpa lagi Terima kasih Terima kasih